Anak-anak muda jangan menyerah ya, kalau mau jualan sepi atau ramai itu udah biasa. Lebih baik jadi bos muda walaupun usahanya kecil, gak usah jadi karyawan. Jadi karyawan itu gak enak guys. Sampai 1 juta. Itu batinya. Kalau kata ya sekitar 4, sekitar 5. Kadang kan ada pesanan kayak gini conongnya. Ini namanya kedai Duan Jajah. Kayak gini guys ya. Bukesnya berapa mbak? Bukesnya dua-dua. Masih muda kan? Aduh mbak, caraku ini paling bad seller. Bukesnya dengan mbak siapa mbak? Mbak Elia. Mbak Elia? Mbak Elia ini jualan apa nih mbak? Jualan jajan ya guys. Jajan ini murah, super murah. Ada brownies, ada salad, ada mochi, ada udang keju, udang rambutan. Ini udang rambutan guys isinya 4 ya pertusuknya. Udah dapet caos. Jualan dari kapan mbak? Dari tahun kemarin. Ntar kalau Agustus udah 1 tahun. Awalnya gimana sih mbak ceritanya bisa jual nggak gini? Dari MTS itu kan online-an. Semakin rame, semakin rame, semakin rame. Terus buka kayak gini. Gitu. Awalnya nerves nggak mbak? Nerves itu apa? Gluter ya? Gak biasa. Gak biasa. Gak biasa. Gak biasa. Gak biasa. Gak biasa. Iya langsung. Kan mbaknya kan udah banyak, udah. Kontaknya itu ada 1000. Jadinya udah tahu. Gitu. Kan saya suka jajan tau. Nah terus pengen gawih ini, pengen gawih ini. Dia online ke. Laku. Terus ya dijual kayak gini. Gitu. Awalnya cuman salat doang sama brownies. Terus ada pemikiran. Ada banyak. Ada udang keju, udang rambutan gitu. Bahkan kalau ini aja sama ini aja kan bosen tau guys. Nah terus ada tambahan fritsando. Ada mochi. Ada sama brownies cream. Ini brownies cream seperti sama es krim guys ya. Ini dalemnya cream. Harganya mbak mulai berapa ini? Harganya mulai 3000. Stroberry guys. Sampai mahal itu. Ini guys. Seafood kerang 13 ribu. 13 ribu. Iya sama ini 13. Udah itu paling mahal guys. Dulu awal-awal aku berapa? Kalau masih inget mbak? Gak lama ya mas ya. Paling ya berapa ya. Sedikit. Dari awal itu sedikit. Harapan ke depan buat usaha ini apa mbak? Pengen sukses. Harapannya pengen sukses. Pengen buka cabang lagi ya? Insya Allah. Inginnya ya buka cabang. Udah pada bilang. Mbak R buka cabang. Mbak R buka cabang gitu. Tapi kan belum kepikiran sampai segitu. Mbak sebelum mulai usaha ini mbak. Iya. Iya ada. Seperti apa mbak? Masih sekolah itu. Saat sekolah kok. Dodolan salat. Ya terserah aku tau. Ya aku senang. Gaweng-gaweng. Tapi jawoy mas. Jawoy rak popo. Ya gitu. Diramein kan udah biasa namanya juga jualan. Iya kan. Sekarang buktikan ya mbak ya? Iya. Buat motivasi aja ya mbak ya. Kalau jualan itu juga kalau habis itu tepatnya berapa mbak? Untungnya? Ya bersih apa untungnya? Untungnya itu hampir ada sampai 500 ya bisa. Satu juta ya oke. Tergantung barangnya. Barangnya itu nggak selalu banyak. Habis semua? Kalau kata berapa? Sampai satu juta. Satu juta? Itu? Itu batinya. Kalau kata? Kalau kata ya sekitar empat, sekitar lima. Kadang kan ada pesanan kayak gini contohnya. Nah kadang kan ada semotis. Ada jagung itu es jagung. Kalau ada pesannya ya. Untungnya ya sampai satu juta gitu. Berarti batangnya sampai 4 juta ya? Iya. Mbak enak mana pak jualan sama kerja? Enak jualan guys. Kalau kerja itu kan jadi karyawan. Nah kalau jualan itu walaupun jualannya kecil tetap jadi bosnya guys. Udah kerasa batinya itu berapa. Ntar kan semangat gitu. Sebelum usaha ini jualan apa mbak? Di pasar. Apa kerja? Di pasar. Bantu ibu ya jualan sayur. Dari lulusan sekolah itu udah jualan. Jadinya kalau buka kayak gini ya nggak gerogi. Sudah biasa. Ini namanya kedai duen jajan. Kayak gini guys ya. Usia berapa mbak? Usia 22. Masih muda kan? Masih muda kan? Masih muda mbak ini. Masih muda mbak ini? Masih muda mbak ini. Masih muda mbak ini? Mudah. Nikah. Udah nikah? Iya. Kalau nikah muda mbak? Iya. Ini aku mau ngayu kan aku mau ngayu. Oke berarti jualannya bisa seramai ini mbak. Tipsnya apa sih mbak biar jualan bisa ramai gitu mbak? Ramah. Enak, murah. Segini cuma 13 ribu. Itu kan pada teman-teman kan pada suara. Nah lebih baik kan beli daripada membuat. Kalau membuat itu ruwet guys. Paling enak itu aku tinggal makan. Akhirnya digini ruwet ya? Iya. Dari jam berapa mbak? Dari jam 3. Kalau kayak gini hari Sabtu udah nyicil. Masya Allah. Kerja keras berarti ya mbak? Iya. Kalau berarti tiap hari libur? Iya. Di rumah. Di rumah tangga berarti ya? Iya. Oke. Di rumah tangga ubat ya. Dari sini mbak? Ini apa aja mbak? Itu stroberi 10 ribu dapat empat. Oke. Oke. Terus apa lagi? Dari sini apa lagi stroberi? Ini dinsum. Dinsum pelayam. Terus apa lagi mbak? Ini utang rambutan disimpat 12 ribu. Masih ini aja guys udah siang. Udah siang udah mau habis ya? Iya. Apa nih? Ini cireng-cireng crispy. Harganya 12 ribu. Ini pisang crispy tapi nya lumer. Harganya 8 ribu aja. Ini brownies. Ini fruit sando. Ini mochi. Ini brownies cream. Ini stup tawar. Harganya 13 ribu an ya? Ini 13. Ini 10. Ini 10 ribu. 10 ribu. 12. Ini 12. Aduh nuplek. Ini burung. Mbak yang disini apa aja nih mbak? Ini bochi 10 ribu. Oke terus. Ini bolon 10 ribu. Ini melidi 8 ribu. Seafood 13. Ini crispy 13. Ini rujan 10 ribu. Sama ini basreng 8 ribu. Kripek kacanya 5 ribu. Masih ini aja guys. Jajanya. Mungkin ada saran apa motivasi buat anak-anak muda? Anak-anak muda jangan menyerah ya. Kalau mau jualan sepi atau rame itu udah biasa. Lebih baik jadi bos muda walaupun usahanya kecil. Enggak usah jadi karyawan. Jadi karyawan itu enggak enak guys. Usah umur hidup juga ngerasain jadi bos muda. Jangan karyawan terus. Berarti jadi bos muda ya? Iya. Oke selamat pagi bulan. Dua dua. Dua dua sama 10. Tiga dua. Tiga dua tambah 10. Empat dua sama tiga belas. Lima lima. Lima lima. Iya lima ribu. Gimana? Iya. 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 Iya.